Situasi keamanan dan ketertibaan masyarakat Kamtibnas menjadi atensi Polres Giyanyar pada kampanye terbuka dan jelang hari pencoblosan. Polres Giyanyar mengajak masyarakat menggunakan hak pilih dengan baik dengan tetap menjaga, suasana tetap kondusif dan menjaga persaudaraan meski beda pilihan. Mengantisipasi kemungkinan adanya eskalasi gangguan Kamtibnas pada kampanye akbar maupun mendekati hari pencoblosan dan untuk menjaga kondusifitas wilayah Kapolres Giyanyar, AKBP ikut Widyade bersama Kapolsek Sukawati Kompol Iwayan Joni Eka Cahyadi mengunjungi langsung masyarakat untuk melakukan dialog untuk menyerap berbagai aspirasi, keluhan dan masukan masyarakat terkait berbagai pelayanan Polri dan berbagai permasalahan Kamtibnas di Desa Celuk Sukawati Giyanyar dalam pertemuan yang bertajuk Jumat Curhat yang berlangsung di Wantilan Desa Celuk. Pada Jumat 2 Februari 2024 tersebut, Kapolres Giyanyar ikut Widyade mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan baik dan jangan sampai terpancing dengan berbagai isu-isu yang tidak bertanggung jawab yang bisa memecah belah kerukunan, persatuan, dan persaudaraan. Lebih, Giyanyar sebagai daerah pariwisata, semua pihak wajib menjaga suasana tetap kondusif. Kapolres juga mendengarkan dengan seksama berbagai kritik masukan dan saran dari masyarakat Desa Celuk terkait berbagai permasalahan seperti kemacetan di beberapa titik di kawasan Desa Celuk, parkir liar oleh truk dan bus yang mengganggu lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan, pendataan penduduk pendatang kelangkaan BBM untuk petani dan pemberdayaan bakamda. Untuk menampung aspirasi, keluhan dari masyarakat yang mungkin dalam pelayanan kami di kepolisian ada yang kurang atau perlu diperbaiki, ini kami menerima masukan dan saran dari para kelihan dinas, dari masyarakat, masyarakat Celuk khususnya. Kami yang setengkar juga banyak masukan, ini akan kami tindak lanjuti terkait dengan kemacetan, terus tidak penuh datang, terus tapak batas, ini kami sudah banyak dapat masukan. Kegiatan Jumat Curhat itu pun mendapat apresiasi dari Perbekal Desa Celuk Inyoman Rupadana, menurutnya pertemuan ini sangat positif bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan. Kita dapatkan empatnya, keluhan masyarakat sudah mulai, biar Pak Kapolres tahu tentang warna sahabat kita, sehingga tadi sebagian keluhan itu sudah mulai, sudah dieksekusi, jadi eksekusi dan akan dikoordinasikan. Dalam kesempatan itu, Polres Gianyar juga mensosialisasikan berbagai himbawan Kamte Mas yang masih sering terjadi di Wilkun Gianyar, seperti kasus narkoba yang angka kasusnya semakin meningkat dan kejahatan jalanan yang masih kerap terjadi. Masyarakat bisa berhemat dengan motor listrik Kamil Segura Kamil Segura